Intro Mari kita mulai videonya dari pokok bahasan Ada pun dalam video ini terdapat 5 pokok bahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami Yakni, yang pertama adalah pengenalan sistem Yang berisi tentang apa itu robot Segway Yang kedua adalah pemodelan sistem Berisi tentang pemodelan matematis dan representasinya dalam state space Yang ketiga adalah perancangan kendali Yang berisi metode kendali PID dengan linear quadratic regulator atau LQR Dan LKG atau linear quadratic Gaussian Yang keempat adalah simulasi rangkaian dengan menggunakan MATLAB dan Simulink yang telah diberi kendali Serta yang terakhir adalah kesimpulan Yang berisi kesimpulan terhadap apa yang telah diperoleh oleh kelompok kami melalui percobaan yang telah dilakukan Pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengenalan sistem Robot Segway adalah pengangkut manusia elektrik Roda dua yang dapat menyimbangkan diri dengan sistem kontrol dan stabilisasi Yang dapat berbelok ke kiri dan ke kanan Kendaraan baru ini adalah mesin yang kompleks Membutuhkan kompetensi engineering di berbagai bidang Dinamika kendaraan, kontrol otomatis, teknologi baterai, elektronika daya, rekayasa perangkat lunak, pemrograman mikro komputer, jaringan dan komunikasi teknik Robot Segway menerapkan sistem kontrol yang kuat untuk mengatasi masalah ketidakstabilan Cara kerja Segway dengan cara memutar kedua rodanya agar tetap tegak Apabila semakin miring ke depan, maka roda akan semakin cepat berputar ke depan Sehingga posisi tubuh robot menjadi tegak kembali Untuk dapat berbelok ke kanan dan ke kiri, maka kecepatan rodanya dibuat berbeda berdasarkan kemiringan Nah, pada video ini akan menjelaskan sistem kendali yang terdapat pada Segway Untuk menjaga keseimbangan agar Segway tetap tegak Dan menggunakan pengendali PID, LQR, dan LQG Selanjutnya memasuki ke tahap kedua yakni adalah pemodelan sistem Di mana pemodelan sistem ini terdapat struktur Segway Yang secara umum dapat dilihat pada gambar bahwa pada umumnya Segway ini terdiri dari Handlebar, stick, pedal, LED lights, bracket, dan lain-lain Seperti yang tercantum pada sumber dalam gambar Kemudian yang kedua adalah dynamic model system Seperti pada gambar, kondisi awal didefinisikan sudut kemiringan harus 0 Tanpa memperhatikan bahwa tolak ukur akan menjadi 0 pada tegak lurus Posisi kiri akan menjadi minus 90 derajat dan 180 derajat Untuk sisi kanan, kemiringan dengan 90 derajat Karena memiliki kondisi awal 0, maka dibutuhkan sistem robot yang stabil Persamaan gerak untuk sistem yang dapat diturunkan dengan menggunakan metode yang berbeda Seperti Lerich Formalisme atau Newton-Euler Hasilnya adalah sistem non-linear sebagai berikut Selanjutnya, representasi state space diturunkan dengan menggunakan persamaan yang didefinisikan X sama dengan key dan key dot Dengan demikian, didapatkan hasil sebagai berikut Untuk linearisasi tentang titik operasi Key 1 dot sama dengan key 2 dot sama dengan 0 Dilakukan dengan menggunakan persamaan state space system di bawah ini Sehingga, representasi state space adalah Didapatkan matriks A dan juga matriks B Sesuai persamaan pada gambar Nah, selanjutnya adalah perancangan kendali Dimana pada perancangan kendali ini terdapat beberapa parameter yang akan digunakan pada sistem segway Nah, berikut adalah parameter yang digunakan pada sistem segway tersebut Dimana yang pertama ada MC MP G L D1 Dan D2 Dimana MC merupakan masa segway Senilai 1,5 Kemudian MP adalah masa pendulum Senilai 0,5 Kemudian G adalah percepatan gravitasi Senilai 9,78 Kemudian L merupakan jarak alas dan pusat masa Yakni sebesar 1 Dan D1 serta D2 Yang merupakan faktor redaman Yang masing-masing bernilai 0,01 Nah, ada pun setelah memasukkan nilai parameter tersebut Maka representasi state spacenya menjadi Seperti berikut Tampilannya pada gambar terlihat bahwa matriks A adalah sebagai berikut Kemudian matriks B Kemudian matriks C Dan yang terakhir adalah matriks D Selanjutnya adalah PID controller Dimana nilai PID berfungsi sebagai acuan nilai PWM Untuk mengendalikan kecepatan motor segway Sebelum menjadi PWM Nilai PID ditambahkan dengan nilai simpangan pada simpangan jarak pusat stang Nilai simpangan pada stang ini berfungsi untuk membedakan kecepatan motor kiri dan motor kanan Agar segway dapat berbelok dan menjadi titik keseimbangannya Selanjutnya adalah mengubah representasi nilai state space tersebut Kedalam bentuk transfer fungsi sebagai berikut Nah yang berikutnya ada LQR atau Linear Quadratic Regulator Dimana teknik LQR digunakan untuk mengimplementasikan sistem kendali pada robotika yang diusulkan LQR adalah pendekatan pengontrol umum yang digunakan secara efektif dalam aplikasi kontrol sistem gerakan Dimana kontroler LQR ini dirancang untuk kendaraan self-balancing dan beberapa tantang pilihan koefisien dan stabilitas yang konsekuen Nah kendali optimal LQR dilakukan melalui indeks performansi kuadratis dan optimasi kendali yang dicapai dengan meminimalkan nilai indeks performansi sebagai berikut Dimana X pangkat T merupakan conjugate transpose dari matriks states atau X Q sebagai matriks simetrik real definite positif R sebagai matriks real definite positif Dan U yang merupakan faktor kontrol Nah dimana nilai K dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini Nah nilai K tersebut adalah matriks penguatan umpan balik optimal dari suatu pengontrol yang digunakan untuk melacak input perintah Sementara indeks kinerja sebagai berikut Yang tercantum dalam persamaan di gambar Nah dari hasil persamaan state space system dan indeks performansi Didapat nilai matriks K yang optimal untuk indeks performansi yang telah dipilih P menunjukkan solusi dari persamaan algebra rifati yang tereduksi yang direpresentasikan pada persamaan berikut Berikutnya ada LQG atau linear quadratic gaussian Dimana kendali LQG ini didefinisikan sebagai teknik kendali modern yang diimplementasikan dalam bentuk ruang dan waktu Atau state space untuk mendesain sistem dinamik optimal regulator Nah perkembangan konsep LQR atau linear quadratic regulator Ini mengalami pengembangan yaitu dengan menambah estimator optimal atau bisa disebut dengan filter kalman Nah filter kalman ini merupakan suatu filter yang digunakan untuk Mengeliminasi noise yang terdapat dalam sistem LQG Adalah gaussian white noise atau noise yang muncul dari alam Yang berpengaruh pada respon sistem Dimana penguatan filter kalman pada estimator dapat dilihat pada gambar Nah melalui persamaan algebra rifati yang tereduksi direpresentasikan pada persamaan berikut Nah dengan asumsi matriks A dan B terkendali dan C Teramati bahwa QF lebih besar dari sama dengan 0 RF lebih besar dari 0 Maka filter kalman stabil asimptotik Nah selanjutnya adalah yang keempat Dimana pada pokok pembahasan yang keempat ini Kelompok kami membahas tentang simulasi MATLAB dan simuling Tahap simulasi ini dimulai dari membuka aplikasi MATLAB pada PC Kemudian pada common window dituliskan instruksi Mengenai memasukkan parameter-parameter yang akan digunakan Seperti MC, MP, G, L, D1, dan D2 Kemudian terdapat matriks A yang akan dituliskan pada common window Kemudian ada matriks B Tak lupa juga ada matriks C Nah lalu yang terakhir ada matriks D Kemudian setelah menuliskan parameter matriks A, B, C, dan D Masuklah kita pada transfer function system Dengan perintah sebagai berikut yang tertera pada gambar Dimana kita akan mengkopi matriks A Kedalam common window Kemudian mengkopi matriks B Kemudian mengkopi lagi matriks C Lalu matriks D Kemudian dengan menjalankan sintaks SYS Taf sama dengan S, S, A, B, C, D SYS 1 sama dengan Tf Sistem Kedalam common window Maka keluarlah sistem transfer function Berdasarkan matlab sebagai berikut Kemudian selanjutnya adalah membuka simuling Untuk membuat suatu model Dimana yang pertama ini adalah kontrol PID 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Model PID kontrol V1 merupakan model lain menggunakan fungsi percepatan yang dibutuhkan motor pada Segway Dimana hasil keluaran sistem untuk menstabilkan dengan mengamati secara teknik scoop Dengan memberikan pengaturan waktu 20 detik dan nilai parameter blok sistem dengan gain min 7,2 Nah selanjutnya kelompok kami juga menyusun rangkaian simulasi untuk kontrol PID 2 Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menyusun rangkaian simulasi kontrol PID 2 Maka dalam rangkaian tersebut terdapat sebuah subsistem Dimana di dalam diagram blok sistem Segway PID Controller 2 ini, subsistem yang di dalamnya akan diberikan masukkan parameter matrix A, B, C, D di dalam blok sistem Gain yang didapat dari representasi state space. Nah, dimana dalam blok sistem integrator terdapat X0 yang artinya merupakan titik sudut kondisi awal pada sistem. Untuk hasil output dengan pengaturan waktu 15 detik pada blok diagram Scoop 1 PID Controller 2, kestabilan sistem dimulai dari respon 5, lalu stabil pada nilai 0 karena pengaruh X0. Kemudian, hasil keluaran Scoop dengan memberikan kondisi yang berbeda, yaitu ingin kecepatan sudut yang dihasilkan pada sistem Segway 10 derajat lebih dari 180 derajat untuk konversi sudut ke sudut. Maka, hasil akan stabil dimulai dari 10 derajat dan stabil dengan steady state 0, dengan memiliki kesalahan yang kecil sebesar 0,004% sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai titik kestabilan. Nah, untuk garis pada grafik mewakili perpindahan Segway ketika akan mencoba menstabilkan sistem, di mana garis biru merupakan sudut kemiringan, garis hijau merupakan kecepatan sudut, dan garis merah merupakan kecepatan perpindahan. Berikutnya adalah implementasi PID. Pada layar, terdapat rangkaian PID control yang telah dimodifikasi menggunakan simscape seperti berikut. Kemudian, ada grafik output block system scoop berikut, terhadap audio angler, terhadap wheel angle, dan terhadap torsi. Nah, tak hanya itu, kemudian terdapat juga di sini tampilan Segway 3D, di mana ada tampak depan, tampak bawah, tampak samping, tampak belakang, dan yang terakhir ada tampak atas. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini ada simulasi implementasi PID 3D pada Segway tersebut. Dapat dilihat dalam layar, bahwa pada implementasi PID pengontrol sistem Segway ini memiliki 3 fungsi transfer, dengan masing-masing untuk setiap outputnya, praktikan mengamati sudut dan perubahan torsi. Dapat dilihat bahwa sistem memiliki waktu stabilisasi praktis yang tinggi. Nah, berikutnya adalah kontrol menggunakan LQR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, di percobaan, kestabilan sistem dengan kendali LQR ini akan mengamati sudut kemiringan dari Segway untuk menstabilkan sudut pada titik stabil yakni 0 akan menjadi matriks yang sudah dikendalikan yang dikalikan dengan gain K. Titik perpindahan sudut stabil pada slider gain diperkirakan bernilai 7,6. Saat berada pada nilai 0, dirancang agar kecepatan sudut sesuai yang diinginkan ketika telah mencapai titik seimbang dan memiliki perpindahan dengan kemiringan sebesar matriks C. Di mana dengan menggunakan LQR ini dapat mengontrol perpindahan dengan mengamati sistem dengan 2 output yang merupakan state space terkendali. Nah, kondisi awal perpindahan sudut yaitu X0 yang terkendali ini akan menjadi 5 derajat dengan waktu terpendeknya dalam 7 detik. Untuk spesifikasi yang lebih lanjut, maka berikut ini ditampilkan grafik atau keluaran sinyal yang dihasilkan dari masing-masing scoop pada subsistem dalam kontrol LQR ini. Selanjutnya adalah implementasi LQR. Dapat dilihat dalam layar ketika dimodifikasi menggunakan scenescape, rangkaian akan memberikan grafik keluaran pada figure dan scope seperti berikut. Bagus meskipun ini bukan pengontrol yang agresif dan tidak stabil dalam beberapa saat, tapi pergerakan sistem segway tidak memiliki versi perubahan yang ekstrim di waktu yang singkat. Dan stabilisasinya masih berada pada parameter seperti rising time, settling time, overshoot, undershoot, dan parameter lainnya yang dipertimbangkan oleh praktikan. Kemudian yang terakhir adalah kontrol menggunakan LQG. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada implementasi LQG. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang belum pernah di video selanjutnya. pengontrol sebelumnya tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. yakni tahap kelima. yang merupakan kesimpulan. melalui hasil percobaan dari simulasi pada MATLAB dan Simulink, maka praktikan menyimpulkan bahwa pengendalian dalam sistem segue ini diputuskan untuk menggunakan pengontrol LQR berdasarkan pada kecepatan pengontrol dan agresivitas pengontrol seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun LQR kontrol tidak agresif, pengontrol ini memiliki waktu stagging yang baik berdasarkan perilaku segue yang sebenarnya. Nah, sebagai tambahan, seperti yang diketahui bahwa pada dasarnya pengendalian dapat berfungsi mempertahankan sistem, menjaga kecepatan sudut dan keseimbangannya agar tetap tegak lurus atau stabil meskipun terdapat gangguan atau noise dalam sistem tersebut. tidak terkecuali untuk sistem pada segue, dimana segue merupakan salah satu jenis kendaraan yang dapat digunakan sebagai transportasi perkotaan dan terdapat orang yang juga mengendarainya. Sehingga tidak diinginkan kendaraan yang memiliki perilaku agresif di awal yang dapat menyebabkan orang tersebut jatuh atau beberapa kerusakan pada manusia maupun sistem. Nah, dapat dilihat kembali bagaimana pengontrol ini bekerja. Terlihat bahwa pada sistem tidak beraksi kuat, tetap stabil dengan kecepatan waktu yang cukup, maka LQR kontrol ini merupakan salah satu pengendalian terbaik untuk sistem segue saat ini menurut kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!